Makan dulu bos, makan dulu bos Makan dulu bos Sekarang saya di Jangari, saya mau ke sana ya Saya mau makan di tengah danau sana Akhirnya saya sampai juga di restoran terapung ini Mereka menyebutnya restoran kapal terapung Ini cukup jauh dari Dermaga tadi Dan di sini banyak orang Arab yang makan di restoran ini Tadi kita lihat di sana ada orang Arab Kemudian tadi di Perawi itu juga ada orang Arab Makanan sudah siap, ini menu sudah siap Ikan bakar, ikan goreng Ada banyak menu di sini Nasinya juga sudah siap Sebenarnya menunya ini kurang lebih sama dengan menu di restoran lain Tetapi sensasi di sini makan di restoran ini adalah Ini adalah restoran terapung di tengah danau Restoran di tengah bendungan besar, bendungan cirata Kalau Anda tahu cirata, bendungan cirata inilah yang menghasilkan sebagian listrik yang disuplai ke Jakarta dan Jawa Barat itu dari bendungan ini Sebelum saya ingin menjelaskan satu-satu ya Tapi kita makan dulu bos Ini ikan semua yang ada di sini adalah ikan yang diambil dari bendungan ini Dari danau ini Dari karamba-karamba yang ada di danau ini Tadi saya sudah lihat ikannya banyak Dan ini gurame bakar, ukurannya besar Kemudian ada juga gurame goreng Ini gurame goreng Ini sangat murid Kemudian ini ikan nila merah Ini yang digoreng Dan ini goreng kering Ikan nilanya digoreng kering Kemudian ini Ada lagi di sini ikan patin goreng Anda lihat ikan saya memang minta patin yang tidak gede Patinnya yang kecil saja Kemudian ini ada tahu tempe Tahu tempe ini biasa seperti juga di restoran lain Ini ada tahu Kemudian ini ada tempe Ini ada karedok Karedok ini sepertinya makanan wajib Ini biasa lalapan Jadi restoran Sunda ya Ini menu wajib Ini dia Ini yang membuat kita lebih semangat makan Karena sambal Ini sambal kecap Ini ada tiga sambal ya Sambal kecap ini Enak kalau buat gurame Kemudian ini ada sambal goreng Sambal goreng Dan ini sebetulnya sambal kegemaran saya Sambal licu Ini sambal licu Ini nasi Nasinya satu ini Ini nasi lewat Nasi lewat Ini masih berasap loh Mantap ini kita makan Nasi panas ini di atas Danau di atas Sekarang saya mau makan Bismillahirrahmanirrahim Kita harus berbohon Bahwa iqlana di maharaja Ketanah Bismillah Ini gurame Gurame bakar Sambal kecap Bismillah Ini gurame bakar Saya mau nyobain Nila Nila goreng Nila goreng Nila goreng Sambal kegemaran saya Sambal licu Iya Sebelah Saya makan ini Menghadap Selbarat Jadi Sambal Matahari Tapi matahari Sore ini Tidak Kelihatan Karena Ada awan Gastoran terapung ini Di Danau Cirata Di Gundungan Cirata Tapi di wilayah Cianjur Ini ada Patin Patin goreng Tadi memang Saya minta Patin ini digoreng saja Biar agak cepat Kalau bakar Nanti Terlalu lama Tapin nanti Kemalaman saya Di sini Ini ikannya Diambil langsung Dari karambah Terima kasih nah di pesanan seperti ini ini kalau malam hari kerama-kerama itu ada yang banyak yang ngasong beda sore ini banyak ngasong ngasong apa ngasong makanan minuman jadi kalau malam hari itu dari keramba ke keramba ada yang ngasong ada jualan macam-macam jualan tuh ada kerambatan ribuan bahkan puluhan ribu cianjur saja itu ada lebih dari seribu nelayan untuk nyampe ke restoran terapung ini tadi saya harus naik perahu dari sana perahu yang pakai mesin tempel tuh tuh lebih dari 30 menit dan untuk nyampe ke dermagah jeng hari itu saya dari kotak Cianjur tadi kira-kira satu jam jam lebih lah ya sebenarnya cukup jauh tapi jalannya bagus yang mau ke sini ya di sini juga boleh menginap ya ada tempat menginap sambil menikmati malam di atas danau saya Anda lihat ini gurame pakar nah tinggalnya seperti ini dan luar biasa penuh sensasi makan di sini tidak terasa sudah menghabiskan satu ekor gurame dan beberapa ikan lainnya makan dulu bos